Intro Assalamualaikum Halo adik-adik semua Disini kita akan belajar mengenal tanaman hias di Dabuaya Halo, aku Kak Dita Dan aku Kak Ara Halo semua Bagaimana nih kabarnya? Apakah sudah siap untuk belajar bersama? Mari kita mulai Tunggu dulu Sebelum itu Kak Dita mau tanya nih Apa sih tanaman hias itu? Jadi tanaman hias adalah Tanaman hias adalah semua jenis tanaman yang sengaja ditanam sebagai penghias ruangan Baik di dalam maupun di luar ruangan Nah, sekarang giliran Kak Ara yang bertanya ya Tanaman apa saja sih yang termasuk dalam tanaman hias itu? Jadi tanaman hias diantaranya ada mawar, melati, anggrek, tulip, kaktus, hingga lidah buaya Sekarang mari kita belajar mengenai tanaman lidah buaya Lidah buaya adalah tumbuhan dengan daun berdaging tebal dan daunnya juga memiliki duri yang kecil Berikut ini adalah contoh tanaman lidah buaya yang sering kita jumpai Nah, siapa yang menciptakan tanaman lidah buaya itu? Tanaman lidah buaya termasuk makhluk ciptaan Allah Allah maha pencipta dan kita harus mensyukuri ciptaannya Selain itu, tanaman lidah buaya juga memiliki beberapa macam loh Yang pertama, lidah buaya Barbadensis Miller Yang kedua, lidah buaya Macaluta Yang ketiga, lidah buaya Ular Apa saja ya, bagian-bagian dari tumbuhan lidah buaya itu? Nah, berikut ini bagian-bagian dari lidah buaya Pertama, tanaman lidah buaya memiliki akar yang berada di paling bawah dan biasanya berada di bawah tanah Kemudian ada batang dan dilanjut dengan daun Dan paling atas ada bunga dari tanaman lidah buaya Selain itu, tanaman lidah buaya juga memiliki banyak manfaat loh Tanaman lidah buaya digunakan sebagai tanaman hias Biasanya, tanaman hias ditanam di dalam sebuah pot yang indah Lidah buaya juga dapat digunakan untuk masker kulit Biasanya, penggunaannya tinggal dioleskan pada kulit Tanaman lidah buaya juga dapat digunakan untuk sabun tangan Baik sabun jahir maupun sabun batang Lidah buaya juga mampu mencerahkan dan menghaluskan kulit Dimana hal ini sering banyak dilakukan oleh para kaum wanita Nah, manfaat yang paling sering banyak digunakan masyarakat Yaitu digunakan sebagai vitamin ramu Salah satunya dapat menghilangkan ketombe Oh iya, kira-kira lidah buaya dapat ditanam di mana ya Yang pertama, lidah buaya dapat ditanam di kebun Yang kedua, lidah buaya dapat ditanam di dalam pot Yang ketiga, lidah buaya dapat ditanam di dalam polybag Lalu, kapan ya waktu yang tepat untuk menanam lidah buaya? Waktu yang tepat untuk menanam lidah buaya Di akhir musim kemarau hingga awal musim penghujan Sekarang, mari kita belajar menanam tanaman lidah buaya Nah, kali ini media tanam yang kita gunakan adalah Tanah yang subur perawatan dan beberapa polybag Kemudian, langsung saja kita masukkan tanah tadi ke dalam polybagnya Pindahkan anakan lidah buaya Dan pastikan tidak sampai merusak bagian akarnya ya Setelah itu, langsung saja kita tanam Sekian video pembelajaran hari ini bersama Kak Dita Dan juga Kak Ara Sampai bertemu di video pembelajaran lainnya Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton